Pada tahun 2006, sebuah tim dari Boeing pernah mengusulkan F-15 baru untuk Angkatan Udara Amerika, di mana seri F-15 ini dapat mengangkut roket sepanjang 45 kaki atau sekitar 13 meter di punggungnya. F-15 pengangkut roket ini diberi nama sebagai F-15 Global Strike Eagle. Jika saja jet tempur ini disetujui, tentu ia dapat merevolusi cara Amerika untuk mengerahkan senjata hypersonik atau menempatkan muatan kecil ke orbit rendah bumi. Idenya adalah menggunakan mesin turbofan afterburning milik F-15 Eagle yang sangat bertenaga untuk mengangkut roket hingga kecepatan dan ketinggian tertentu sebelum roketnya dilepaskan. Pada tanggal 24 April 2006, tim Boeing menghadiri konferensi luar angkasa di Los Angeles dengan membawa proposal unik. Tentu saja, ada banyak proposal gila saat itu yang dibawa oleh berbagai perusahaan penerbangan, mulai dari kapal induk besar bertenaga nuklir hingga piring terbang. Gagasan dibalik pengembangan F-15 Global Strike bukanlah untuk mengembangkan pesawat baru yang mahal untuk operasi peluncuran ruang angkasa. Sebaliknya, Boeing memiliki tujuan untuk mengembangkan platform yang sudah ada dengan beberapa modifikasi sehingga mampu menawarkan biaya yang murah. Proposal tersebut menyerukan untuk menggunakan F-15C atau D untuk pengembangan awal dan jika telah berhasil, maka dapat beralih menggunakan F-15E Strike Eagle. Terlepas dari kekuatan dan kemampuan muatan yang ditawarkan oleh badan pesawat F-15, tentu saja tidak mungkin untuk memasang roket dengan ukuran atau berat sebesar itu di bagian bawah bodi pesawat. Akibatnya, keputusan dibuat untuk memasang roket di bagian atasnya. Tetapi, roket yang berada di atas ternyata masih menimbulkan masalah bagi konsep Global Strike Eagle karena ukurannya yang terlalu besar. Roket ini tidak hanya akan menyebabkan masalah dengan kanopi kokpit, tapi juga akan mengganggu kursi ejeksi pilot. Itu artinya, harus ada pilot yang cukup gila untuk menerbangkan F-15 dengan roket di bungkungnya. Sehingga cukup beralasan untuk menghilangkan pilot dan mengubah Global Strike Eagle menjadi pesawat tanpa awak. Karena Boeing telah memiliki teknologinya yang bisa diambil dari teknologi Boeing X-45 atau X-36. Tentu saja, mengoperasikan pesawat tanpa awak bukan hal yang baru dan juga bukan masalah yang besar bagi Angkatan Udara Amerika. Karena tidak akan adanya pilot, konversi dari Strike Eagle ke Global Strike Eagle hanya membutuhkan sedikit perubahan avionik atau sistem. Dan pada kenyataannya, banyak sistem seperti radar on board dapat dihabis seluruhnya. Angkatan Udara Amerika sendiri juga telah mengoperasikan lebih dari 400 F-15 Eagle dan F-15E Strike Eagle di seluruh dunia. Sehingga memberikan keuntungan tersendiri karena sebagian besar infrastruktur yang diperlukan untuk mengoperasikan Global Strike Eagle sudah tersedia. Untuk lebih jelasnya, proposal Boeing memang menawarkan sejumlah klaim yang menjanjikan tentang kelayakan konsep Global Strike Eagle. Jika kita mengambil klaim Boeing pada nilai nominal, konsep ini memang dapat menawarkan Angkatan Udara Amerika dengan pilihan yang relatif murah untuk meluncurkan satelit mikro, yang tampaknya membuat sistem peluncuran berbasis pesawat tempur bahkan lebih menjanjikan. Tetapi, Amerika Serikat memiliki sejumlah opsi peluncuran roket yang tersedia, dan tidak ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan yang baru seperti Global Strike Eagle. Saat ini, Amerika Serikat lebih memilih untuk berinvestasi besar-besaran seperti senjata hypersonic. Tetapi, itu tidak berarti bahwa konsep Global Strike Eagle tidak memiliki manfaat yang menarik, terutama untuk peluncuran cepat dengan muatan satelit kecil ke orbit rendah bumi. Kita mungkin tidak akan pernah melihat bentuk nyata Global Strike Eagle, tetapi ada sejumlah upaya yang diungkapkan kepada publik untuk membawa muatan ke luar angkasa dari pesawat, dan hampir pasti sejumlah upaya lainnya terselip di balik tirai rahasia pendanaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!